Intro Sepintas melintas di kawasan padat penduduk yang disampingnya terdapat gedung yang menjulang tinggi di jalan Jagir Wonokromo, Surabaya terlihat sebuah pemukiman biasa namun di antara rumah-rumah tersebut terselip gang kecil yang hanya memiliki lebar sekitar 1 meter di kiri gang tersebut berdirilah rumah petak dengan penduduk yang tidak sedikit walau hidup di gang sempit dengan ventilasi udara yang pas-pasan Sri Setio Rini mencoba bertahan dengan suami dan kedua anaknya sang suami di akuir ini menjadi tulang punggung kehidupan sehari-harinya di rumah tidak ada pekerjaan lain ya sama mengurus anak-anak gitu ya terus apa namanya untuk ini rumah-rumah sendiri atau? kos kos per hari berbulan berapa? 500 untuk memenuhi kebutuhan makan itu dari mana? ya suami suami? iya untuk yang bayar kos listrik itu juga suami semua suami coba tinggal di sini? iya itu cukup nggak? iya cukup nggak cukup iya dihemat penghasilan dari sang suami yang bekerja sebagai tukang listrik dirasakan kurang oleh Rini dalam keseharianya tidak sedikit warga sekitar yang meminta uluran tangannya untuk diminta tolong membantu keperluan mendadak pendapatannya itu ada nggak gitu? ada sering? sering terus solusinya apa biasanya? iya saya kadang cari GK ngantar orang suruh ke sana ke sini itu kan biasanya kan kasih wah hidup berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan yang lain sudah menjadi hal yang biasa dijalani tiap tahunnya namun dengan penghasilan yang tidak tetap Rini mengaku pernah dalam satu bulan tidak ada pemasukan dari sang suami sehingga ia dan suami harus memutar otak agar kehidupan sehari-harinya tetap berjalan ibu aku satu bulan ini libur nggak ada kerjaan tapi ya gimana is nggak apa-apa lah ya ya kita gimana ya ya satu eh dengan satunya kita kita minta bantuan orang tua ya sama cari-cari ya berusaha sih cari gimana caranya tapi dengan ya gitu kita gilangin anaknya sementara kita nggak bisa dulu nanti kalau ada rezeki kita pasti biarkan hidup seadanya bukan jadi penghalang bagi Sri Sertio Rini dan keluarga untuk menjalankan ibadah puasa bagi Sri Sertio Rini yang terpenting kedua anaknya tetap bisa makan dan menjalankan ibadah puasa Ramadan ada kan saya penting cuma orang tua kan cuma tinggal ibu aja terus sekarang tinggal sama anak saya jadi ya kepingin saya kumpul sama kakak sama saudara gitu tahu apa ya Al-Fatihah Al-Fatihah